Intro Dua ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yakni Febri Diansyah dan Rasa Malahari Tonang saat ini telah bergabung dengan tim kuasa hukum Istri Ferdisambo Putri Candrawati. Keputusan ini pun menemui perbincangan bahkan kritik di kalangan masyarakat. Menyadari sorotan tersebut, Febri Diansyah mengatakan hal ini adalah pilihan profesional mereka sebagai pengacara. Dikutip dari Tribun News, hal ini disampaikan oleh Febri Diansyah dalam konferensi pers pada Rabu 28 September. Febri mengatakan hal ini juga dilakukannya demi proses hukum yang objektif. Ia pun menyadari keputusan ini tak mudah dilakukan terlebih tekanan publik yang besar. Senada dengan Febri, Rasa Malah mengungkapkan hal tersebut merupakan keputusan independen yang tak ada kaitannya dengan pihak lain. Lebih lanjut, Rasa Malah membenarkan bahwa kasus yang ditanganinya cukup rumit. Rasa Malah pun berharap agar proses peradilan terhadap kliennya berjalan sesuai dengan profesi yang mereka jalankan. Sebagaimana diketahui, bergabungnya Febri dan Rasa Malah menurut komentar beragam dari banyak pihak, termasuk oleh ex-PGW KPK Novel Baswedan yang mengaku kecewa. Novel bahkan menyarankan kedua rekannya itu untuk mundur dari kuasa hukum putri. Menurutnya, yang seharusnya dibela adalah korban, dalam hal ini adalah Brigadir Yosoto Barat atau Brigadir C, pun sama halnya dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur. Isnur lantas menyinggung undang-undang tentang advokat pasal 3 huruf A terkait sikap advokat yang bisa menolak permohonan hukum apabila bertentangan dengan hati nurani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Share ya!